Alhamdulillah kami bangga atas suksesnya kaderisasi di tingkat kaupaten untuk melahirkan kader-kader Pagar Musa. Tadi disampaikan oleh Kang Abi bahwa sudah terbentuk pengurus tingkat cabang sebanyak 26. Ini luar biasa sekali, ketuk tangan buat prestasi Kang Abi. Terima kasih, beliau juga sering bersama kami berkeliling. Seolah-olah kayaknya melebihi bupati kita, selalu tiap malam tanpa batas khidmahnya. Ini luar biasa, semoga kinerja khidmah Kang Abi dan juga sebelumnya Pak Alimron diterima oleh Allah SWT. Nanti mungkin ada LPJ, sudah lah kita terima saja khusus khutimah lah ini. Periode sekarang ini, maka kita rajut harapan kita, kita susun tenun harapan kita untuk Pagar Musa ke depannya. Semoga makin jaya dan menjayakan jawara-jawara di Banten ini. Saya ingin sekedar cerita pribadi saja bahwa saya sangat berat kaitannya dengan Pagar Musa. Karena saya 2002 itu nyantri di Lirboyo. Pagar Musa terlahir dari sosok K.H.J. Maksud Jawa. Alhamdulillah dua tahun saya bertemu dengan beliau, tadi melihat Bang Monas sambutan itu, melihat rambutnya. Nah rambutnya kayak beliau juga. Cuma bedanya, rambutnya yang maksud itu gak bisa dipotong. Kira-kira dengan rambutnya Bang Monas ini dipotong bisa gak ini? Gak bisa dipotong gitu. Kecuali oleh ibu beliau sendiri, baru dia dipotong. Bahkan ketika kondisi gentik, sampai rambutnya itu bisa menyalakan api gitu. Saking legendarisnya beliau. Dan sepanjang hidupnya beliau memakai bakyak ya. Jadi kalau beliau pulang dari keliling, turun ke bawah istilahnya, itu keluar dari mobil, udah itu khas beliau. Kelopak, kelopak, kelopak gitu. Semua santri pada diem gitu. Jadi luar biasa sekali. Dan beliau ya, selalu menekankan untuk pertama, sejauh rambut kita harus bersih lahir batin. Beliau selalu gak imut toharah. Selalu suci dari hadas besar, hadas kecil. Beliau, kalau kita lihat, tapi jangan disalahpahami. Pakaiannya itu cingkrang, rada cingkrang. Bukan aliran sebelah, bukan. Tapi beliau itu sangat sensitif sekali dengan najis. Jatuhan najis sangat kerasa gitu. Padahal kalau orang biasa itu ya gak bisa bedain ya, mana najis, mana najis. Kalau beliau itu kecipratan aja kalau itu najis, tahu beliau. Jadi sangat menjaga dari najis itu, sehingga pakaiannya, sarungannya itu agak cingkrang gitu. Itu sangat melekat dalam ingatan saya, saat itu saya masih isimpe. Nah, disini juga sama ya. Banten ini kaya akan khazanah dan tokoh-tokoh jawaran. Ini luar biasa sekali. Saya juga sebelum masuk ke NU, sempat pesimis. Jangan-jangan kehebatan dan kedidayaan jawara Banten itu punah. Kalau sampai-sampai, wadah jawara itu tidak kita harus tarikan bersama. Makanya sebelum saya kenal ada pagar busa, di pondok pesantren saya, tidak ada awalnya itu pencaksilat sebagian, gak ada. Tapi saya tambahin ekstrak kulit-kulit, pencaksilat. Saya kira semua, untuk pesantren NU, ya harus kita ajarkan pencaksilat. Rayon-rayon ya bahasanya ya. Rayon-rayon. Kira-kira Kenabi sudah berapa rayon di sini? Kabupaten Sera. Sudah kurang lebih hampir 30-an. Ah, 30-an. Berarti 31 pesantren saya nanti. Jadi semuanya harus kita ajarkan sebagai bentuk preventif. Sebagai bentuk preventif bahwa santri selain mendalami ilmu syariat, torikot, hakikot juga harus pintar, berpencaksilat. Agar menjadi pagar busa. Pagarnya NU dan bangsa. Kakek saya dulu juga jawara. Kakek saya jawara. Berguru kepada K. Abbas Gunter. Ini jasis kakek saya. Saya pakai ini. Supaya... Nanti peluru. Nanti peluru ini. Berjihad gitu ya. Untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan kakak beliau, ya Abah Yei Juweli, itu meninggal di Lampung sana saat mendistribusikan pistol-pistol gitu. Jadi beliau itu nyuri pistol dari Belanda, nyuri senjata-senjata api dari Belanda. Ketabuhan di Lampung ya. Saat agresi militer itu. Beliau syahir. Jadi tembak gak mumpan-mumpan itu. Konon katanya. Konon katanya. Akhirnya pakai peluru emas baru mumpan. Akhirnya beliau dimakankan di... Apa namanya? Pelabuhan Manggarai. Sama Habib Hussein. Tadi kemarin kita tamar itu kita sempat gak? Zerang-zerang. Nah, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi, sahabat-sahabat, mari kita tingkatkan semangat kita berpencaksimat dan kecintaan kita pada para alim ulama. Jangan sampai jawara kita menjadikan kita semakin sombong. Lupa dengan siapa kita. Lupa siapa dan bagaimana peran alim ulama memagari dusa NKU dan bangsa ini. Makanya saya, selaku ketua tangvidiah ke CNU Kabupaten Zerang, selalu mensupport setiap kegiatan pagar nusah di Kabupaten Zerang ini. Jika ada yang menghalangi, lapor kita aja. Tapi masa iya? Masa iya kan ibu? Ini harus, pagar nusah pasti bisa menyelesaikan semuanya. Ada kemenang. Ada kemenang. Ada kemenang. Gak boleh cengeng ya. Gak ada ampluk, gak ada ampang, lalu. Gimana? Udah biasa lah baga nusah ya. Biasa sengsara kan? Terima kasih atas waktunya. Kita mengharap semoga konfercap ini selain menghasilkan kepemimpinan yang baru, wajah baru, semangat baru, tekat baru. Juga program-program yang menjadikan jawara kita semua di tanah Kabupaten Zerang ini ikut ke pagar nusah. Nah karena pagar nusah tidak menghilangkan esensi dan jurus-jurus aliran yang lain. Enggak kan? Tinggal menambahi pembukaan dan penutupannya. Dan tambahin pembekalannya. Jadi tidak ada pertentangan antara padepokan satu dan padepokan yang lain. Sehingga pagar nusah terbuka untuk semuanya. Maka silahkan promosikan, tingkatkan, gencarkan, sebarkan semua warisan keilmuan pagar nusah ini. Baik pencaksilatnya, baik ketabribannya, baik kehikmahannya. Abah Rauh Syuriyah kita ini ahli hikmah. Siap nanti Ramadan ngaji Syamsul Ma'arif. Tinggal pagar nusah, siap gak itu ngajinya itu? Maknain nyoretnya itu bisa gak ini? Beliau siap di ijazahan Syamsul Ma'arif ya. Karya al-duni ya, siap beliau. Tinggal kita nanti, siap gak ini? Kurang lebihnya maaf. Wallahul maafiq ilaqomitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.